Ketua Front Pemela Islam atau FPI wilayah Pekanbaru dan anggotanya dijerat Undang-Undang Pidana setelah melakukan tindakan melakukan perbuatan lawan hukum. Saat ini petugas kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penyelidikan kembali keterkaitan penolakan deklarasi menolak kedatangan Imam Besar FPI di bumi lancang kuning. Ketua FPI dan anggota saat ini mendekam di ruang tahanan MAPoresta Pekanbaru. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Poresta Pekanbaru karena terbukti menghalangi hak orang lain dalam menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Selain itu, pentolan FPI wilayah Pekanbaru dan anggotanya dijerat Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KHP yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan dengan melakukan kekerasan. Saat ini, petugas polisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pelapor dan sejumlah orang yang melakukan kegiatan deklarasi penolakan kedatangan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Petugas juga melakukan menyediakan kembali terkaitan penolakan deklarasi guna mengembangkan apakah ada tersangka lainnya. Tersangka ini kita jerat, para tersangka ini kita jerat Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juntuh 55 berkaitan dengan para tersangka ini melakukan perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan dengan melakukan kekerasan. Sebelumnya, 45 lembaga dan sejumlah organisasi melakukan deklarasi damai menolak kedatangan Imam Besar Forum Pembela Islam Habib Rizik Sihab ke negeri lancang kuning. Namun, deklarasi yang digelar di depan kantor Gubernur Riau memenuai penolakan dari FPI, wilayah Pekanbaru yang mengakibatkan kericuhan antara dua kelompok tersebut. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.